Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MTA TV dimanapun anda berada Kembali lagi anda akan kami ajak di acara infrim Dan sore hari ini di waktu Indonesia bagian barat Namun saat ini kita akan terhubung dengan rekan Al-Amin Muhammad Al-Amin selaku ketua rombongan KBIH MTA Dimana insya Allah sesaat lagi akan segera dilakukan puncak ibadah haji Yang ini di Padang Arofah langsung saja kita sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Al-Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Rudy Ya bagaimana kabarnya siang ya siang hari ini ya Iya kebetulan disini jam 12 tepat ini Jam 12 tepat Alhamdulillah Kondisi sehat untuk jamaah haji dan rombongan anda Mas Amin Alhamdulillah kami semua dalam keadaan sehat Dan siap untuk melaksanakan kegiatan wukuf pada siang hari ini Ya bisa disampaikan kronologi kegiatan wukuf itu apa diantaranya Ya untuk kegiatan wukuf itu sendiri nanti akan diawali dengan khutbah wukuf Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sulat duhur di jamaah kosor dengan sulat asar Dan baru setelah itu para jamaah haji akan diajak untuk berdoa Berdoa berdikir dan muhasabah serta pesulawat Begitu rekan Rudy Ya saya masih ingin mendapatkan informasi khutbah wukuf Itu berarti tidak jamaah dijadikan satu tempat kemudian satu khutub begitu Atau berarti beda-beda khutbah wukuf itu sendiri Oke kerakan Rudy Untuk khutbah wukuf sendiri itu biasanya dibagi para kloter Jadi untuk kloter kami kotor 14 Nanti untuk khutbah wukufnya sendiri akan disampaikan oleh Dari ketua MUI dari Kepatian Katian kerakan Rudy Kemudian untuk Bapak dan Ibu dijadikan satu majelis Begitu Ada sekitar berapa yang menyimak khutbah wukuf untuk rombongan nanti Mas Amin Kalau dari kloter kami kloter 14 itu ada sekitar 360 Bajam ah rekan Rudy Ah ya Dan kemudian untuk Apa wukufnya sendiri di Arofa Sementara saat ini sudah ada di Arofa Nanti tepatnya ada di mana posisinya Ya untuk wukuf sendiri Ya memang ditempatkan disini rekan Rudy di apa Di Arofa kemudian Mungkin para jamaah setelah melaksanakan sholatuhur Bisa melaksanakan berdoa Mungkin mencari tempat sendiri-sendiri Nanti di apa disesuaikan dengan Keinginan para jamaah sendiri Mungkin ada yang ada di tenda Atau mungkin ada yang di Mencari tempat yang lain yang sepi Yang penting nanti disitu Pajam ah bisa Tenang untuk memasarkan doa Begitu rekan Rudy Ya dan kemudian saat ini semua Jamaah peserta atau calon ini sudah jamaah haji ya Jamaah haji ini menggunakan baju ikram ya Iya rekan Rudy Jadi kita semua sudah memakai baju ikram Sejak kemarin hari tarwiah tanggal 8 Julhijjah Kemudian pada hari ini Melaksanakan uguh sampai nanti tanggal 10 Julhijjah rekan Rudy Sampai nanti melimpar jumroh akobah Lapa Para jamaah haji tahalul Dan setelah tahalul baru Boleh memakai pakaian bebas Begitu rekan Rudy Tapi kalau alas kaki tetap bisa menggunakan sandal atau apa? Iya kalau alas kaki tetap boleh memakai Asalkan tidak menutup mata kaki bagi yang laki-laki Termasuk tidak boleh memakai kopiah Atau kupluk Yang penting tidak memakai Apa? Menutup kepala yang melekat di kepala Begitu rekan Rudy Baik, baik Terima kasih sekali rekan Muhammad Al-Amin Mudah-mudahan kegiatan ini lancar Dimudahkan Allah SWT Dan semoga nanti Mendapatkan kemakbruran di ibadah hajinya Iya amin Terima kasih rekan Rudy Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik berusaha dimanapun anda berada Demikian tadi laporan dari rekan Muhammad Al-Amin Selaku karom atau ketua rombongan KBIH MTA Dari bukit atau Jabal Arofah Untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah bukuf Saya Rudi Arfianto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.